Sari kata oleh SDI Media 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 Jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama ini SDI Media ini memiliki sifat yaitu pekerja keras Orangnya itu selalu pantang menyerah dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun juga Saya lihat melihat hidup dari sisi pahitnya Dan dia tidak menyukai kelemahan baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain Orangnya memiliki ambisi yang tinggi Walaupun kalau saya lihat kadang-kadang memiliki gengsian Orangnya itu memiliki sifat yang gengsian Cuma nggak masalah ini merupakan suatu hal yang wajar Gengsian itu biasanya terhadap pasangannya sama pacarnya gitu ya Sayang akunya nggak sayang Cinta tapi ngakunya biasa aja Nah kadang-kadang suka gengsian kayak gitu Ya tapi kalau saya lihat orangnya ini tulus setia Kalau misalnya udah mencintai satu orang Dia akan berusaha setia sama orang tersebut Sampai selamanya Kalau saya lihat seperti itu Jadi di Sodiak yang pertama ini terlihat jelas sekali ya Sodiak ini tipe karakter yang sangat pekerja keras sekali Orangnya selalu pantang menyerah Memiliki ambisi yang tinggi Orangnya kadang memiliki sifat gengsian Ya suka belajar hal baru Orangnya itu mudah akrab sama orang lain Dan juga orangnya itu setia terhadap pasangannya Jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama ini Sodiak yang akan mendapatkan rejeki berlimpah di bulan Oktober ini adalah Sodiak Scorpio teman-teman ya Jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama ini Scorpio akan ada rejeki Akan ada kejutan Akan ada sesuatu hal yang baru untuk Scorpio di bulan Oktober ini ya Saya akan lihat di kartu yang kedua Kira-kira Sodiak Apakah itu yang akan mendapatkan rejeki berlimpah di bulan Oktober Nanti kita akan lihat teman-teman Oke saya cek kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Kira-kira Sodiak Apakah yang akan mendapatkan rejeki berlimpah di bulan Oktober 2020 Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Kartu yang kedua ini adalah Di sini ada simbol seseorang yang sedang memegang piala teman-teman ya Kalian lihat di sini Piala ini adalah simbol suatu perasaan ya Suatu perasaan yang mendalam Suatu prestasi, impian, cita-cita Itu juga bisa Jadi kalau saya lihat di Sodiak kedua ini Tipe karakter Sodiak ini orangnya humble Mudah akrab sama orang lain Jadi orangnya tidak membutuhkan waktu lama Untuk bisa akrab atau kenal sama orang baru Orangnya mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungannya Orang-orang baru, tempat baru Dan orangnya ini bisa menjadi penghibur sejati Untuk pasangannya yang sedang bete Bad mood, lagi sebel Pokoknya Sodiak ini tuh orangnya karakternya tuh Pandai sekali membawakan suasana Jadi kalau misalnya punya pacar Pacarnya tuh lagi bete Sodiak ini tuh gak segan untuk bisa menghibur Untuk bisa ngobrol dan memang membawakan suasana Mengalihkan perhatian sehingga apa yang menjadi pikirannya dia itu hilang dan sebagainya Pokoknya ini pintar ngambil hati pasangannya Ya orangnya ambisinya juga sangat tinggi sekali Karena disini ada simbol piala ya Piala adalah simbol suatu prestasi ya Jadi kalau saya lihat Sodiak ini memiliki ambisi yang tinggi Jadi kalau misalnya sudah memiliki mimpi atau cita-cita Dia tuh akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai mimpinya Untuk menggapai cita-citanya Dan orangnya itu berjiwa perasa Karena piala ini juga disimbolkan sebagai sifat yang perasa juga bisa gitu ya Orangnya mudah tersinggung, mudah marah Dan juga orangnya mudah kasihan sama orang juga Memiliki simpati yang besar terhadap orang lain juga Jadi orangnya itu berjiwa perasa Intinya seperti itu Jadi kalau saya lihat di kartu yang kedua ini Sodiak akan mendapatkan rejeki berlimpah di bulan Oktober Ini ada Sodiak Gemini teman-teman ya Jadi kalau saya lihat Gemini di bulan Oktober ini Juga saya lihat rezekinya baik ya Jadi yang kemarin nanyain ke saya Pengen nyari kerjaan gitu ya dan lain sebagainya Kalian di bulan Oktober ini pokoknya ada rejeki baru Akan ada kejutan spesial buat kalian juga Banyak sesuatu yang positif Banyak hal-hal yang gak terduga yang akan datang Sejuga rejeki itu datang dari teman Dari sahabat, dari keluarga Dari teman jauh gitu ya Siapapun bisa gitu ya Dari rekan kerja, dari atasan kamu juga bisa Intinya saya lihat Oktober ini bagus Untuk rejeki Gemini di bulan Oktober ini ya Nah tapi nanti saya akan mengambil kartu yang ketiga Kira-kira kartu apakah yang ketiga Dan apakah di kartu yang ketiga ini ada Sodiak kalian juga Nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya mengambil kartu yang ketiga Saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal Secara pribadi, secara personal ke saya Mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian Jodoh, rejeki, karir, asmara, perselingkuhan Atau kalian punya pacar digantungin terlalu lama Dan kalian tuh butuh solusi Harus gimana bertahan atau meninggalkan Dan sebagainya Kalian bisa langsung DM ke Instagram saya Di atmarcherwen Jadi kalian bisa curah-curah terima saya juga Oke nanti saya akan ambil kartu yang ketiga Kira-kira kartu apakah yang ketiga Dan Sodiak apakah itu Apakah salah satunya ada Sodiak kalian juga Nanti kita akan lihat teman-teman Oke saya acak kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang ketiga Untuk melihat Sodiak apakah itu Dan langsung aja Saya mau ambil kartu yang ketiga Untuk melihat Sodiak apakah ini Di kartu yang ketiga Disini ada simbol Seseorang wanita yang sedang sendirian Dia menata sebuah kapal Di tengah laut ya Jadi kalau saya lihat di kartu yang ketiga ini ya Teman-teman ya Ini Sodiak ini tuh memiliki simpan dan karakter Orangnya ini Dia tuh kadang suka merasa kesepian Dia tuh tipe karakter Sodiak yang gak bisa sendiri Gak bisa sendiri Pokoknya selalu ada teman Entah keluarganya Entah teman-temannya Sahabatnya Pokoknya di rumah pun itu selalu ada teman ngobrol Intinya kalau sendiri dia tuh jenuh banget Dia tuh punya relasi yang banyak Kalau saya lihat seperti itu ya Punya relasi yang banyak Punya jiwa bisnis yang tinggi Orangnya juga mudah akrab sama orang lain Saya lihat seperti itu karakternya ya Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama Untuk bisa kenal sama Sodiak ini juga Kalau saya lihat seperti itu Orangnya juga pekerja keras banget Dia tuh membanting tulang untuk pekerja Bahkan dari pagi ketemu pagi lagi Akan dibela-belain Untuk karirnya ke depan Untuk cita-citanya Untuk rezekinya dan sebagainya Pokoknya Sodiak ini saya lihat pekerja keras Orangnya mudah merasa kesepian Gak bisa sendiri Orangnya ini juga setia sama pasangannya Jadi kalau udah satu Dia juga satu Gak mau ganteng-ganteng pasangan juga Nah di Sodiak ketiga ini teman-teman Kalau saya lihat disini ada Sodiak Aquarius Yang akan dapatkan Rezeki berlimpah di bulan Oktober ini Jadi kalau saya lihat di bulan Oktober ini Untuk Aquarius saya lihat rezekinya juga baik Dan akan ada peningkatan Saya lihat seperti itu teman-teman ya Bisa juga ada rezeki datang dari keluarga Dari sahabat Dari teman Seperti yang saya bilang tadi Dari siapapun juga Atasan bos kamu Atau teman seperjuangan kamu Atau teman setempat kerja kamu Bisa juga Pokoknya rezeki itu bisa datang Dari manapun juga Untuk Aquarius di bulan Oktober ini Bagus teman-teman ya Jadi kalau saya bandingkan Dengan kartu-kartu yang sebelumnya Disini ada kartu yang menyimpulkan Tentang seseorang yang sedang Menunggangi kuda Disini ada simbol pekerja keras Ya ini ada Sodiak Scorpio Teman-teman yang akan mendapatkan Simbol rezeki yang baik di bulan Oktober Akan mendapatkan kejutan spesial Hadiah Bisa juga hal-hal terduga akan datang Dan di Sodiak kedua disini ada Seseorang yang memegang piala Ini berjiwa perasa Humble orangnya Mudah membawakan suasana Ambisius Dan memiliki cita-cita yang luar biasa Ini ada Sodiak Gemini Yang akan mendapatkan rezeki di bulan Oktober Dan di Sodiak ketiga disini Ada seseorang yang gak bisa sendiri Harus ada temannya terus ya Pokoknya pekerja keras Sejalan relasi sama banyak orang juga Orangnya ini juga Mudah akrab sama orang baru ya Ini ada Sodiak Aquarius teman-teman Jadi kalau saya lihat ada Sodiak Scorpio Gemini dan juga Aquarius Yang akan mendapatkan simbol rezeki Yang baik di bulan Oktober ini Nah ini udah saya bacakan Untuk 3 Sodiak yang mendapatkan simbol rezeki Di bulan Oktober Buat kalian juga yang pengen diramalkan Secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau menanyakan tentang Pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan Langsung DM ke Instagram saya Di Admarcewen Yang pengen konsultasi juga Secara pribadi Secara personal ke saya Pengen curhat-curhatan Mungkin kalian punya problem Tentang asmara Perselingkuhan, percintaan Atau kalian punya problematika Pacaran kelamaan Nggak Di nikah-nikah Dan sebagainya Langsung aja DM ke Instagram saya Di Admarcewen Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share Dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian sudah dapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya Saya akan upload terus Dari jam 11 siang Jam 12 siang Ataupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa Di klik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Nama saya Marcewen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya